flashnews.id, Berita Indonesiana, dilansir, Tribun News Surabaya, kabar konflik yang melibatkan mahasiswa Papua di Surabaya dan malang menjadi bahasan hangat masyarakat Indonesia. Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Surabaya Muhyiddin Zuri mengimbau agar PC Ansor Surabaya dan Banser. Kota Surabaya tidak gegabah dalam menyikapi konflik ini. Muhyiddin Zuri menilai konflik yang terjadi di asrama mahasiswa Papua terlalu pelik sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Satu sisi memang ada potensi separatisme. Di sisi lain menimbulkan sentimen negatif pada masyarakat Papua sendiri dan cenderung untuk membela mahasiswa Papua, ucap Muhyiddin. Senin, 19 Agustus 2019. Untuk itu tindakan-tindakan yang gegabah ditakutkan akan menimbulkan potensi disintegrasi yang lain. Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri dan harus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan selanjutnya menunggu perintah dari organisasi, katanya. Muhyiddin juga mengingatkan bahwa tugas utama dari Banser dan Ansor adalah berada di garda terdepan untuk memperjuangkan misi Nahdatul Ulama dan Ulama'u untuk mempertahankan NKRI. Sehingga hal-hal yang potensial mengarah pada disintegrasi dan separatisme itu harus dilawan apapun resikonya, pungkasnya. Demikian Flash News. Salam damai untuk semua.